Halo guys jumpa lagi ini hari ini saya ke kebun lagi guys ini tanaman kangkung saya yang tempoh hari dan mulai tumbuh guys ini guys ini mulai tumbuh guys tapi enggak banyak guys dikit aja tapi pagi daunnya sempat menguning guys jadi tadi saya sistem kocor menggunakan garam dapur dan pupuk NPK mutiara baru dia kembali hijau lagi guys daunnya guys ini saya juga nanam timun guys beberapa hari yang lalu mulai tumbuh segini guys ini pas habis nanam musim penghujan lagi jadi ada sebagian yang enggak tumbuh disini tumbuh-tumbuh ini enggak tumbuh guys yang bagian sini enggak tumbuh ini enggak tumbuh cuma dimakan hewan ini tumbuh lagi guys ini guys tempoh hari yes ini pondok dirita guys ini tadi saya menanam cangkok manis tanam sini aja guys sampai itu ini tanaman daun ubi yang tempoh hari mulai tumbuh yang rencana mau usah ambil daunnya untuk disayur mulai tumbuh guys ini ini pohon papaya sempat awalnya nih menguning guys tapi sehabis dipupuk mulai udah bagus lagi guys mulai mau subur ada dua guys tadi juga saya buat bedangan guys rencana ini untuk tanaman lombok ini bedingannya saya tapi tadi saya enggak benang jadi enggak seberapa lurus dan ini yang tempoh hari juga yang sempat videonya saya buat masih kecil sekarang sudah sebesar gini guys sebagian kena hewan guys ini hewan nih ini juga nih nggak tahu diputus sama apa nih hewan nih dan ini yang mulai membesar sudah nih mulai dia merambat naik ke atas merayap ke atas dan ini adalah timun yang tempoh hari sempat kena tempias racun ini yang saya bilang guys atasnya enggak mungkin rusak tetap dia warnanya warna daunnya segar nah ini guys ini guys kan guys ini kalau sudah begini bakalan jadi guys mantap kali cuma enggak banyak sedikit guys ada hewannya guys mana dia sembunyi-sembunyi terbang dia tetap masih ada hewannya yes ini tomat tomat yang tempoh hari ini kan saat tanam masih kecil ini mulai-mulai agak lumayan besar dikit batangnya ini guys ini cuman daunnya kena hewan tapi tadi pagi sempat saya kocor lagi sama garam dan NPK karena takut ada jet asam di tanah guys maka saya menggunakan garam dapur saram dapur secukupnya kita dilarutkan di air kemudian disiramkan ke sini guys kita siramkan kesininya karena batangnya pun enggak apa-apa guys guys ini di kebun sudah jam 12 lewat tapi masih enak aja disini ini guys mulai ada isi tanamannya nah yang ini guys belum ada tanaman jadi saya cuman buat aja karena di rumah saya mulai nyemai nyemai bibit lombok yes ini mulai bersih yang tempoh hari kami bersihkan hari ini belum sempat kasih bersih karena saya tadi buat bedengan oke lah guys oke ini aja guys jangan lupa di subscribe sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa